tes 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 1 2 3 4 oke let's go welcome back to the maju chao waw channel oke oke we are ready to overview the game yes let's go to review mari kita review kembali lagi di channel oke kali ini gue mendapatkan fax ini gue selesikan oke and then ya let's talk about the difference about the faction yes faction like faction and dark faction mari kita bicarakan perbedaan antara like faction dan dark faction which one is the best faction the best faction I will give criteria for the two faction okay the like faction is not flexible in air combat but the like faction has a good healer get hold get get good support in land unit but but the HP it's not higher the HP is not it's not higher but the armor is higher so the conclusion is the like faction is good on armor not good on HP HP it's like blood help command help point but armor is very good okay and then for the dark faction has flexible combat in air battle and also has good support in land combat area it's good support like this one the summon everything when and when your enemy that when your army that you can revive bisa hit up lagi cuy bisa hit up lagi pasukannya kalau mati so and then this is the good yes this is the good for early game early game the better is yes the red function until the middle game but in the late game is the blue the the light function in the the light function is better in light game in the let's keep this look at this dark function has higher health amount but the armor it's not it's not high the armor is average or little lower than light but he has good composition composition in health defense so this is make it make it more durability yes okay let's review every heroes mari kita review heroes-heroes-heroes-nya which one heroes better his heroes has good armor and has aura armor and can absorb damage and can damage the enemy area and then this heroes it has uh circular okay they make circular area and then get additional okay damage bonus look at this one wow 20% bonus 20% bonus damage and critical they make that it's very very factor when you like fighter you need to choose the the dark function yes this is the fighter and for the tanker you can just the the this heroes paladin gilbert for the light function and then the next one the next one is another hero okay you can only summon one hero of three slot okay ada bisa mencaman eh satu hero dari tiga slot itu satu persatu from one hero each one each one okay ring hero is not good it's not good this hero is specialist for building this is the exception heroes heroes this one is for building and the accuracy is bad but good against okay okay and then the next hero okay and then the next hero okay this is a road alchemist like a frog yeah this heroes is just support with the rank attack and it has additional damage additional damage poison damage yes and then has a protection for damage from rank to the hero and his allied kepada di proteksi kepada hero dan sekutu nya kepada ada teman kalian misalnya kalian main sendiri atau ke-1 teman kan atau teman kalian tuh terus atau dua versus dua lah kepada sekutu kalian teman kalian atau tiga versus tiga atau kata ini itu online and then this heroes can uh okay effect the damage and can activate the dragon so this is make durability heroes yes super heroes this hero is not not strong but it's strong at tactical this hero is strong strong fighter strong damage strong everything uh yes good good hp the armor is average yes and then this heroes another heroes i don't unlock it but i know this heroes this heroes is uh super monster oh it's like cannibal consume something yeah yeah and then this hero is friends me real uh like mirana yes whoever play the tattoo you will know mirana yes like that or or in mobile legend probably his irritate ya irritate seperti irritate kurang lebih seperti itu jurus-jurusnya ya guys seperti itu dan kemudian worker for worker is the same for the like function and dark function the worker is same is just different face look at this face wow this is the goblin like goblin type arts this is not open but like goblin little not for goblin just art and then this one is human pure woman okay well this function is worker untuk menambang joy worker untuk mencari khayu untuk mencari terutama gold mine lumber gold mine ok and then the next unit this is the uh usually unit the most powerful unit in the world legends for the light function in the low tear yes unit paling pot di babak awal-awal ini ini juga udah paling buat yang mana yang lebih baik? yang lebih baik adalah dark function lebih kuat karena dia punya lebih banyak food cost karena dia punya lebih banyak food cost cp dan kemudian dengan 4 tapi dengan light function hanya 3 jadi so you know dark function ada lebih banyak advantage dalam game awal sangat kuat sangat tinggi HP armornya tidak tinggi tapi itu sangat baik baik tidak bagus low HP HP almost double oh my god this is insane that's why in early game dark function is more better than light function jadi di awal-awal permainan game world region ini unit pasukan pasukannya itu bagusan yang dark function untuk pasukan pedang ini awal-awal yah sampai ke middle game dan kemudian yang seterusnya adalah unit ini unit ini ini hanya berbeda hanya menolong unit ini memiliki area damak area not stronger but very good okay this unit is archer the dark function archer is very low it's very low HP and r1 but the damage is insane okay damaknya gila the mega powerful powerful damage okay and then the next one is the light archer okay light archer light function archer is okay good health point good HP and good armor but not really good armor yes just good for compared with dark function but you cannot you cannot one versus one with swordman it just rank unit you need to take control for the ring untuk cara cara this damage is yah good this damage is good and also can attack air unit swordman only attack ground unit jadi pentang hanya bisa nyerang dari darat kalau swordman kayak gini mana ataupun apa kita bisa nyerang di udara and then the next one is support unit support unit support unit for the light function is healer the healer has been nerfed yah wow but still really really worth yah worth it even get nerfed hard okay okay and then let's go to the dark function this unit is wow we can summon another unit when dead this is the super unit yeah necromancer the next one is helicopter this helicopter is efficient against building the next one is helicopter so this is not flexible haha this is good again building bagus pada bangunan and the dark function has good air unit with the fastest attack speed with the fastest attack speed with fastest attack speed reload time with good the damage is average but literally sustained a dps yes it can control every unit this is very good unit this is very good unit flexible you can moving everywhere without any problem okay the next one is this unit this is the tier 2 unit yes this is the tier 2 unit normal tier 2 unit ahahah it's like troll this is like troll this is like troll warlock in order to I know look at this one wow this unit is imbua in increase attack speed wow talk about amazing wow ini paling bagus menurut paling kuat balik gigi di awal hingga pertengahan game masih bisa digunakan nilet game juga bisa ini digunakan gila ini kalau yang biru itu pakai ini sama ini pakai ini sama pakai ini atau ditambah sama pakai ini jadi berbeda penggunaan kalau merah cukup pakai itu saja kamu kumpul sama pasukan lain itu atau pakai udara juga bisa jadi terbeda kumpulnya karena kapan-kapan in the next episode let's tell another combo and everything and then the next one is this unit wow oh this unit is just like infantry yes squad man like infantry but put like that more thank you yes this is the counter of archer wonder of archer oke this unit is balista this unit is like like lector like albatros but inland inland unit yes tadi seperti albatros tapi di darat ini katapult ini balista katapult nyerangnya jarak jauh ini untuk nyerang bangunan lebih bagus pasukan lumayan kelemahannya ini lembek banget karanya tipis banget kelemahannya kalau ini unit support unit magic tapi semi-semi support bisa memberikan efek slow slow unit Hai terus disini juga ada Fox Rider Fox Rider ini oke Fox Rider ini sama kayak kuda kena gini tadi kuda belum dibahas ya lewatan kuda sama kayak kuda kuda itu jalannya cepat top speednya tuh kencang 120 top speed kuda 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 kuka 120 120 120 top speed this very fast unit also is One very fast unit BADIS ring is very to unit ini terlihat nerf juga, ringnya terlihat nerf 1 poin, jadi membuat unit ini tidak efisien, tetapi dengan unit lainnya itu bagus, tetapi versus counter archer, unit ini sangat penting, ketika Anda ketemu archer, Anda tidak bisa menang, Anda akan itu semua, saya sudah test, ya, saya hanya beritahu, ini tidak, tidak sangat bagus, untuk semua, hanya untuk unit, untuk build ini sangat buruk, ini unit ini, tidak ada aplikasi, tidak ada aplikasi, kenapa tidak ada aplikasi, karena ada something additional damage, calculation, next time I will tell, so, this is too earlier, kapan-kapan saja saya bahas tentang damage-nya, kenapa kok tidak cocok, nanti coba saja sendiri juga tahu, kenapa kok tidak cocok, untuk digunakan untuk segala wedu, jadi itu, untuk menyerang bangunan tidak cocok, kalau ini itu sama semua kaya kuda, coba bedanya ini, lebih cepat lagi nih, 150 top speednya gila ini kecepatannya nih, akhirnya nih, the more fastest again, oh my god limit. sobat larger dan telat terpatih sebagai kering, biker ini abandon padanya, nah perempuan oke, ini untuk pakai kerajaan darat, terkerajakan adanya apapun ini dengan pasukan membawa! sepeda, ini tipe dua, ini high tier, ya tier 2, tier 2 unit, kamu tidak bisa memproduksi unit ini ketika kamu tidak cukup kartu, ketika kamu tidak cukup blueprint, ketika kamu tidak cukup level, so you need to increase the level, level like this one, there is level, so you need to increase the MMR point, from here, 100, 100, 200 level, MMR 200, 300 sampai MMR selanjutnya ini, kalau ini sudah mencapai sini, ini ke unlock, unlock, jadi ke unlock, ke buka, kalau sudah mencapai ini, baru bisa menggunakan unitnya, nanti juga dapat beberapa bangunan dan ini sebagainya nih, dan ini gak bergaransi dapat ini, jadi ini mempunyai chance, you can get chance in this one, but you can get, but you can not get, so, depend on your luck, so, uh, 50, 50 percent, block, okay, sniper, another this one is sniper, sniper, yeah, sniper is long, long ring, very long ring, super unit, uh, this is not very good, in combat, it just good, just super unit, yes, just super unit, and sniper get nerfed to make it not efficient, not efficient, the damage is not powerful anymore, yes, it's very slow damage, like, yeah, like, Mehmet, so, you will get trouble, when you versus one versus one, but in group, ketika main krill, kan sama-sama, sniper is good, like that, support unit, sniper, okay, dark function, this is, same catapult, but i'm not that unlock, and then this, unit board, like a drill, like a drill, super drill, oh, 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 oh gila bahwa ini roket lonceng denger-denger ini di nerf ya tengah-tengah dari tender nih gila wit ini lonceng susah ada tepin ini kalau ini unit zombie ini unit zombie yes and this met weaver in with 10 weaver of the dark function this is the air unit this unit is very powerful and very flexible so dark function has more flexible unit but in low in armor oke so the light function is good armor not good in HP not good in HP not not effective in air combat but good in ground combat battle light function is especially for light game light function ini untuk light game untuk akhir game kalau dark function ini untuk awal-awal game bagusnya jadi kalau mau milih tersebut jadi apa sudah di desain gamenya seperti itu tetapi kembali lagi tergantung pemainnya Oh win or lost the game is the fan the player the fan the player versus the other player and the next one is building okay building is the main building so when you lost the building in earlier so definitely you will lose make sure you're not destroyed make sure you're not get destroyed this building that that mean the game lost and then this one is support building to cari kayu support jadi untuk cari kayu ini juga support building untuk cari kayu ini unit support untuk untuk nambah kapasitas pasukan jule pasukan put kapasiti udah nambah put kapasiti untuk nambah put itu kayak CP gitu kalau ini ini pasukan pasukan ini merah untuk apa yang membuat pasukan produksinya disitu oleh yang biru itu ini harapnya Hai sama Hai lah kalau ini spesial-spesial bangunan Hai untuk spesial bangunan namanya faktori di sini juga berbeda atau spesial bangunan ini workshop namanya shop target totem komplit obelix andek hero segingin this is the altar for heroes the defense 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 for overall with laser with bless with ini bisa apa ya bisa ngeblast three unit Wow gila nih efek area nih ini efek area tapi enggak enggak nge split tiga ini only one hai 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 air unit air unit defense di sistem mana power of mana power yang mengumpulkan mana jadi disini tuh di game warlike cedup unit-unitnya tuh bisa diproduksi melalui bangunan-bangunan tertentu jadi oh yes you can use facsion building which facsion building you like facsion building it has many facsion the light facsion has three facsion the the dark facsion has three facsion also yes human elf dwarf maybe wait wait let me check yes woman elf night elf dwarf and then this one is arch goblin and dead that is the first facsion ya ya vaksinya seperti itu nama-namanya jadi untuk membuat pasukan ini itu kalau membuat pasukan yang ini cukup menggunakan ini barang tapi kalau untuk membuat pasukan pemana ini butuh yang namanya bangunan ini bangunan ini bangunan ini three of life bangunan three of life mana kalau membuat helikopter butuh bangunan yang ini helikopter kalau untuk membuat ini balista butuh bangunan yang ini ini sama ini jadi atau kombo-kombo nya gitu jadi nggak bisa ngasal buat unit harus membuat turu baru bisa mengunlock unitnya kalau enggak punya blueprintnya enggak punya belum belum mencapai level minimum membukanya yang habisan harus naik level dulu baru bisa terkebuka menurutnya beberapa unitnya bisa ditapatkan secara gratis Anda bisa dapat dapat 4 gratis ya ya bisa dapat dapat 4 gratis dengan keberuntungan yang ada dengan keberuntungan yang ada oke ini adalah untuk unit support ini adalah untuk hero ini adalah untuk unit helikopter dan ini adalah untuk hero keberuntungan yang lain ini adalah untuk eh vehicle vehicle ya seperti driver atau ya apa-apa dengan cycle cycle dan ini adalah untuk archer dan ini adalah untuk hero hero hanya untuk produksi jadi kalian membutuhkan kombo dengan ini atau dengan ini atau dengan ini atau dengan ini kalian membutuhkan kombo yang lain juga ini 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 terus kalau eventnya bisa pakai ini bisa pakai ini bisa pakai ini bisa pakai ini 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 support bukan defense kalau ini defense defense pertahanan 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 kalau yang merah juga sama yang merah itu untuk dikatakan utama ya ini support-support tadi kalau ini untuk pasukan selanjutnya untuk produksi Allah kalau selanjutnya bisa menggunakan ini 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 setelah di upgrade markas pesatnya ini markas citadel nya setelah upgrade kastil citadel setelah upgrade kastil setelah upgrade kastil setelah upgrade kastil setelah upgrade kastil ini ini untuk tipe bangunan tipe magic ini juga untuk archer magic archer mumpu magic menghasilkan ini setelah support jadi berbeda jadi berbeda antara light function sama dark function terus kalau untuk membuat ini ini pasukan totem pasukan arch kalau ini untuk untuk support perbaikan kalau ini untuk super perbaikan terus kalau ini untuk archer efek area archer terus kalau ini untuk hero altar kalau ini untuk tower sama defense ini defense defense terus kalau ini untuk mana untuk mengumpulkan mana mana itu untuk efek scroll 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 ini lengkapnya nih magic scroll jadi magic scroll ini nggak bisa digunakan sembarangan magic scroll ini harus dikumpulin coy jadi lu walaupun punya punya magic scroll banyak lagi nih ini 700 100 900 1082 biji ini nggak bisa digunain semua jadi ini terbatas sangat-sangat terbatas dalam sekali penggunaan tuh cuma bisa digunakan satu doang sampai dua salah atau dua itu ya jarang-jarang bisa menggunakan dua satu aja nunggu loading sampai apa ya mananya recovery ibarat kayak jurus gitu ya mumpul baru kalian bisa gunakan itu kita magic scroll ini fungsinya beda-beda ini untuk meningkatkan gayu ini untuk crux ini untuk less area damage increasing gold main for defense protection for increased the power increase the combat efficiency and then resummon resurrection heroes when hero 10 you get resurrected wow ini 50% ini bukan 40 cik atau persen resurrection persenteks oke and then this one is another training the training magic scroll tadi ini untuk membuat pasukan kalau ini untuk untuk upgrade meningkatkan upgrade mungkin kalau ini untuk mata-mata untuk untuk area efek area atau mata-mata kalau ini untuk apa nih itu apa nental kalau ini untuk regen health regen kalau ini untuk efek bless kalau ini untuk efek bless tipe batu kalau ini untuk tipe eh entah serangan atau apa gitu antara ini sama ini tuh eh agak rumit tapi sokelah it's very good jadi kurang lebih seperti itu jadi intinya tuh gini di kembar lejen itu urutnya itu ya bisa aja langsung digunakan semuanya bisa cuma harus ada beberapa building yang bangunannya harus dibuat dulu harus harus ada kombonya juga bangunannya bangunannya pakai kompo jadi misalkan mau produksi unit ini ini harus pakai bangunan ini sama pakai bangunan ini gitu jadi nggak bisa ngasal kalau kalau membuat bangunannya ngasal ya lama antar produksinya hehehe tertunda tuh jadi vaksin vaksin yang terbaik itu yang mana ya tadi kau tahu sebutkan setiap vaksin 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 cuman mempunyai kelebihan dan kelemahannya masing-masing jadi ini bagus oke sampai jumpa di episode selanjutnya